guys tadi ini saya akan melakukan inspeksi di satu tempat oke siap-siap kita mau berangkat saya mau ganti safety safety guys terus terus bawa atas terus kita tutup dulu oke mau ganti berpak dulu guys oke terima kasih guys kita ketemu lagi di channel yang sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys video kali ini saya akan menampilkan mengenai pelatihan training untuk welder SMAW jadi di video kali ini saya ambil beberapa welder yang potensial untuk DDT penguasan SMAW atau stick di sini kita ajarkan bagaimana cara penyalaan penyalaan awal terus yang kedua adalah weavingnya weaving yang baik dan benar terus yang ketiga itu eh sudut pengelasan sudut pengelasan berapa Derajat itu teknik-teknik dasar pengelasan untuk SMAW kita berikan agar nextnya welder ini bisa dan mampu untuk melakukan pengelasan mampu untuk melakukan pengelasan SMAW coba langsung sampai buka langsung ini sekarang welder 6-0 langsung eh pembelajaran pengetahuan dasar untuk pengelasan stick ini wajib diketahui oleh welder terutama welder baru yang akan beranjak ke pengelasan pengelasan stick karena kalau basic dasarnya enggak bagus dan saya nanti hasilnya kurang memuaskan oleh karena itu di sini yang penting itu welder mengikuti melakukan dasar-dasar pengelasan yang baik dan benar oke kita lagi belajar bersama guys jadi bagaimana teknis pengelasan dengan pengelasan proses welding SMAW di posisi dari 90 orientasi 90 ke atas ambil dari atas dulu ini mau dari sini gimana ya gini kan ya kalau sini ini searah 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 sejati seorang iya 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 kita mau kebalikan nah bestart kalau ngelaki bestart disitu namanya bestart 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 langkah ke belakang bestart naik belakang bestart naik belakang ini adalah 5 meter dari sama dari musyak seni dari di Afrika Selatan oke jangan lebar lebar koreksi pak mau dan semoga video kali ini bisa memberikan wawasan bisa memberikan beberapa sharing ilmu teknik welding SMAW yang benar mungkin ada beberapa sahabat youtube yang ingin tahu ingin tahu lebih jauh apa yang harus dilakukan sebagai seorang welder stick SMAW bisa komen di bawah dan berikan subscribe like-nya pada video saya agar ke depannya saya bisa memberikan video yang lebih menarik lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari awal pertama ini cuma ya cuma lagi bendul ya itu nanti bisa di atas dari sana yang mencoba teman sepatu tadi Pak Mulder mau naik dia lemah ya Pak Mulder iya udah mau naik mau naik ini kelemah ini kelemahnya tadi kan sudutku tak suku ikutin tinggi pak jadi sudutnya gini pak jadi kawatnya gak harus miring terus gini iya kan harus ikutin nah ngikutin iya masa lelek sudutnya terlalu kecil miring terus hasilnya yang ikut nanti hasilnya disini oke gak bisa ditatan nah sudutnya harus dijaga ya gak nahan kan kalau gak di ini gak di atur sudut sudutnya terima kasih